Sabuk Gencana Jilid 3 Walaupun ilmu iblis pek mokeng yang telah dimiliki iblis tua itu menjagoi seluruh kolong langit, nama besarnya terderet sebagai pemimpin sepuluh manusia sesat dan kepandayan silatnya sukar dilukiskan dengan kata dua, meskipun ilmu silat aku tonghong bengko cetek, tak becus dan bukan tandingan iblis tua itu, namun dendam berdarah atas kematian ayahku lebih dalam dari samudera, Aku bersumpah akan menuntut balas meski badan harus hancur lebur, dengan andalkan kepandayan yang kumiliki, aku hendak adu jiwa dengan iblis tua itu Tidak malu gadis ini menyebut dirinya sebagai ahli waris tokoh kenamaan, walaupun cuma seorang gadis namun keberanian, kebaktian, kegagahannya serta kekerasan hatinya tidak kalah dibandingkan dengan kaum pria Si kakek huncue dari gunung bongsan yang mendengar ucapan itu, hatinya betul dua terharu Diam dua ia ambil keputusan untuk membantu usaha nona itu dalam membalaskan dendam kematian ayahnya Haruslah diketahui, walaupun ilmu silat yang dimiliki si kakek huncue dari gunung bongsan amat lihai, dan ia termasuk tokoh nomor wahid dalam dunia persilatan dewasa ini Namun kalau dibandingkan dengan pengpok sinmu pemimpin sepuluh manusia susat, ia masih ketinggalan jauh, si orang tua itu sadar bahwa dia masih bukan tandingannya Tetapi keadaan pada saat ini jauh berbeda Tong Hong Bengko hanya seorang nona yang masih muda, meskipun tahu bahwa kepandayannya bukan tandingan lawan, namun ia memiliki keberanian untuk adu jiwa dengan iblis tua itu Apalagi dia adalah seorang tokoh silat yang sudah tersohor Puluhan tahun lamanya, masa ia harus kalah dengan seorang nona? Oleh sebab itulah di tengah kebaran semangat Tong Hong Bengko muncul juga semangat jantan dalam benak si kakek huncue dari gunung bongsan Ia bulatkan tekat untuk membantu seng darah itu dan memusuhi pengpok sinmu yang tersohor Tentu saja, dibalik persoalan ini masih tersembunyi alasan lain, yaitu menyangkut gelok emas sisik ikannya Ia berniat mencari pengpok sinmu untuk menanyai persoalan ini sampai jelas dan menuntut keadilan darinya Baru saja Tong Hong Bengko menyelesaikan kata duanya, dari sepasang metusi kakek huncue dari gunung bongsan memancarkan cahaya tajam Sambil menatap gadis itu ia tertawa terbahak 2. HAA, 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 tidak malu nona menyebut dirinya sebagai ahli waris perguruan kenamaan Cukup andalkan keberanian serta kebaktianmu ini sudah cukup membuat orang merasa amat kagum Ia merande sejenak, lalu terusnya Sepanjang hidup ayahmu gagah dan mulia hatinya, meskipun loohu belum pernah saling jumpa dan saling berkenalan Namun sudah lama aku mengaguminya, kini ayahmu mati dalam keadaan kecewa Berdiri di atas keadilan yang ditegakkan dalam buling Tidak pantas kalau loohu berpeluk tangan belaka Di samping itu untuk mencari jelas duduknya perkara akan golok emas sisik ikan yang digunakan mereka kejahatan tersebut Loohu pun tak boleh bungkam diri Seandainya nona tidak merasa keberatan bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat ke gunung imbusan Untuk mengejar iblis tua itu dan menjajal kehebatan ilmu iblis pengpok mokeng dari setan tua itu Nona tong hong, hao otian heng yang ada di samping mendadak menimbrung dengan nada dingin Dendam sakit hati ayahmu memang termasuk persoalan penting Namun masih ada satu masalah yang jauh lebih penting daripada urusan membalas dendam Tong hong bengko maupun si kakek huncu ee dari gunung bongsan terperanjat Sambil menatap wajah si anak muda itu tanyanya hampir berbareng Persoalan apakah itu si yao hiap? Hao otian heng tertawa angkul Tahukah kalian berdua apa sebabnya tong hong tai hiap dibunuh ia bertanya Sebab dalam giyok peiku malah yang tergantung di gagang pedang ayahku tersimpan peta mustika yang menyangkut kitab pusaka YOLan Pitkip Jawab sang Nona Nah, itulah dia, seru hao otian heng sambil mengangguk Kitab pusaka YOLan Pitkip adalah kitab kuno yang sakti Dalam kitab tersebut tercatat ilmu silat serta singkang mahasakti yang tiada tandingan di kolong langit dewasa ini Asalkan seseorang berhasil mempelajari salah satu saja di antara ilmu sakti yang tercantum dalam kitab itu Sudah cukup bagi orang itu untuk malang melintang dalam dunia persilatan dan sulit menemukan tandingan Jikalau kita biarkan kitab tadi diperoleh pengpeksinmu untuk kemudian berhasil ia latih salah satu di antara ilmu sakti itu Bukan saja sakit hati Nona Tong Hong tak bisa terbalas Bahkan badai yang mahadasyat pepun segera akan melanda seluruh kolong langit Berbicara sampai ke situ mendadak air muka hao otian heng berubah Agaknya ia sangat memperhatikan perubahan wajah kedua orang itu Terdengar ia meneruskan Oleh sebab itu, peta petunjuk yang amat berharga ini harus cepat dua kita rebut kembali dari tangannya Selesai mendengar ucapan itu Dalam hati kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San serta Tong Hong Bengko berpikir Sungguh kecewa kenapa tak terpikir olehku sampai ke soal itu Padahal bukannya kedua orang itu tak pernah berpikir sampai ke situ Berhubung Tong Hong Bengko sedang bersedih hati mengingat kematian ayahnya Apa yang berkecamuk dan memenuhi benaknya hanyalah bagaimana Carol membalas dendam Sama sekali tak berpikir olehnya sampai ke soal itu Sedangkan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San Ia terpengaruh oleh sikap gagah Bersemangat dari Tong Hong Bengko tanpa sadar semangat jantannya ikut berkobar dan sedikit teledor Namun kini, setelah disadarkan oleh H.O.O. Tian Heng Baik Tong Hong Bengko maupun si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San Merasa masalah ini jauh lebih penting dan serius Di hati kecilnya kedua orang itu sama-sama punya perhitungan Mereka tahu dengan andalkan ilmu silat yang mereka miliki Tak mungkin bisa menandingi pengpok sinmo Pembalasan dendam ini pun dilakukan dengan andalkan semangat jantan belaka berhasil atau tidak boleh dikata Tidak ada pegangan yang meyakinkan, apalagi merampas mustika itu Mendadak dari sepasang M.H.O.O. Tian Heng memancarkan cahaya tajam Sambil menatap kedua orang itu ujarnya Walaupun belum lama chaihai terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Dan selama ini memegang semboyan Siapa tidak melanggar aku, aku pun tidak melanggar dia Namun berhubung keadaan ini hari jauh berbeda Meskipun pengpok sinmo tidak mengganggu diriku Namun kitab ilmu silat yang mahasakti seperti itu Tak boleh sekali terjatuh ke tangan iblis tua itu Kalau tidak keadaannya bagaikan harimau tumbuh sayap Demi ketenteraman serta keamanan seluruh umat buling Terpaksa chaihai akan melanggar kebiasaan Dan mengikuti kalian berdua berangkat ke Gunung Imbusan Pada dasarnya sejak semula si kakek Hun Chuei dari Gunung Bongsan Memang ada maksud hendak mengundang H.O.O. Tian Heng berangkat bersama dua Namun berhubung wataknya yang kukuei dan sebentar panas sebentar dingin Sukar ditentukan untuk beberapa waktu Ia rada ragu dua untuk buka suara Kini mendengar si anak muda itu menawarkan diri ia jadi kegirangan setengah mati Seraya menjura serunya Seandainya si Yau Hiap suka berangkat bersama dua kami Inilah keberuntungan buat umat bulim H.O.O. Tian Heng berpaling menatap si orang tua itu dan tertawa angkul Yew Tai Hiap, harap kau jangan memandang masalah ini terlalu enteng Haruslah kau ketahui Pengpok Sin Mo adalah pemimpin sepuluh manusia sesat dari dunia Persilatan dewasa ini, terutama sekali ilmu sakti Pengpok Mo Kayanya sudah menjegoi kolong langit Bukan saja amat beracun dan ganas bahkan lihainya luar biasa Meskipun ilmu Hian Bun Kian Go An Cheng Hie yang caihai latih masih bisa digunakan untuk mempertahankan diri Namun, kalau sampai terjadi suatu kekerasan Siapa menang siapa kalah sukar diramalkan mulai saat ini Si kakek Hun Chuei dari Gunung Bongsan percaya si anak muda itu tidak mendusai dan apa yang dikatakan merupakan kenyataan Ia lantas mengangguk Apalagi yang si H.O. Hiap ucapkan sedikit pun tidak salah Sahutnya membenarkan Kepandaian silat yang dimiliki Pengpok Sin Mo serta ilmu iblis Pengpok Mo Kayanya memang tak boleh dipandang enteng Namun kau harus ingat sejak zaman dahulu Kala kaum sesat tak bisa menangkan kaum lurus Dengan ilmu sakti yang dimiliki si H.O. Hiap saat ini Jikalau terjadi pertarungan melawan iblis tua itu Menurut pendapat Lo Ohu Meskipun belum tentu menang Asalkan Kasuka berlaku hati dua Belum tentu si H.O. Hiap menderita kalah Ucapan Yeul Ociampo Sangat tepat sekali Tiba dua Tong Hong Bengko menimbrung dengan nada manja Walaupun tenaga Lo Ohu Kang iblis tua itu amat sempurna Ilmu iblis Pengpok Mo Kangnya keji dan sangat beracun Asalkan kita berhati dua Belum tentu bisa menderita kalah Mendengar perkataan itu H.O. O. Tian Heng menatap wajah Tong Hong Bengko dan tersenyum Berhubung masalah ini menyangkut masa depan seluruh umat bulim Mau tak mau Chai Hai terpaksa Mengerahkan segenap tenaga yang kumiliki dan berusaha menurut takdir Sahutnya Bicara sampai di situ Ia merandek dan menatap sekejap ke arah si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan Kemudian tambahnya Persoalan tak boleh diundur lagi Aku takut kalau diundur lebih lama bakal terjadi di luar dugaan Sekarang Chai Hai akan berangkat selangkah duluan Harap kalian berdua segera menyusul datang sampai jumpa lagi di kaki Gunung Nen Busan Lembah Pek Kien Chai Selesai bicara badannya melejit dan diiringi dengan angin tajam ia melayang keluar dari dalam gubuk Tampak tubuhnya mendadak menyusut kemudian melejit di tengah udara setinggi puluhan tombak Setelah itu bagaikan sambaran kilat melesat ke mulut lembah Buru dua tonghang Bengko serta si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan menyusul keluar dari dalam gubuk Menanti sinar mata mereka dialihkan ke arah mulut lembah Bayangan H.O.O. Tian Heng sudah lenyap tak berbekas Dari tempat kejauhan terdengar suara derap kaki kuda bergema memecahkan kesunyian yang mencekam malam hari itu Mengikuti hembusan angin sepoid berkumandang datang suara senandung yang nyaring dan lantang Selapis gunung, dua lapis bukit Kali ini kalau maksud tercapai Menyapu iblis, mengusir siluman, dengan bangga menguasai hutan dan bukit Dunia persilatan jadi miliku pribadi Suaranya keras, lantang, kuat dan penuh bersemangat Seluruh lembah penuh dengan suara pantulan yang bergema memekikan telinga Si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan yang dapat memahami arti dari senandung itu Hatinya kontan terjelos, pikirnya Sungguh besar ambisi orang ini Bukan saja dia merupakan malaikat lemaut bagi kawanan iblis Di kemudian hari besar kesempatannya untuk menjago seluruh kolong langit Bila mana sampai terjadi begini, aai Entah kebahagiaan atau bencana yang menimpa seluruh umat bulem Sementara si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan sedang melamun Mendadak Tong Hang Bengkou yang berdiri di sisinya telah buka suara dan bertanya dengan ada manja Menurut pendapatmu kepandaian silat yang dimiliki H.O.O.S.Y.O.H.I.A.P. Mungkinkah bisa mengungguli pengpok sinu? Si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan berpaling dan memandang sekejap wajah darah itu Kemudian jawabnya Ilmu silat yang dimiliki orang ini tinggi dan lihai sukar diukur Terutama sekali tenaga sakti Hian Bun Kian Goan Cheng Kiai-nya Bukan saja merupakan ilmu sakti tingkat teratas dari kaum pendekta Bahkan termasuk ilmu sakti yang sudah lenyap dari muka bumi Hampir mendekati seratus tahun lamanya Dia memang termasuk salah seorang jagoan aneh yang sukar dijumpai dalam dunia persilatan seratus tahun mendatang Berbicara sesungguhnya, walaupun si kakek Hun Chwee dari Gunung Bongsan merasa ilmu silat yang dimiliki H.O.O.Tian Heng amat luar biasa sukar diukur Namun sanggupkah si anak muda itu menandingi kepandaian silat dari pengpok sinu pemimpin dari sepuluh manusia Sesat, baginya masih sulit untuk ditentukan Siapa menang siapa kalah masih merupakan teka teki Oleh karena itu mendapat pertanyaan dari Tong Hang Bengko Ia tidak memberikan jawaban siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua Sebaliknya hanya memuji kehebatan ilmu silat dari H.O.O.Tian Heng yang sukar dilukiskan dengan kata dua Dan merupakan seorang jago yang sulit ditemukan keduanya dalam seratus tahun ini Sebelum ia mendapat keyakinan siapa lebih unggul di antara mereka berdua Orang tua ini tidak mau menebak secara sembarangan Sebab ia tahu sedikit saja ia salah berkata bisa mempengaruhi nama baik serta kedudukannya dalam dunia persilatan Karena itulah, terhadap pertanyaan yang diajukan Tong Hang Bengko Ia tidak berani menjawab secara langsung dan terang duaan Agaknya Tong Hang Bengko merasa sangat tidak puas dengan jawaban tersebut Supasang alisnya seketika melentik Ye U Lo O Chiam Pue, serunya Yang ku tanyakan apakah ia bisa menangkan pengpok sinmu Mengapa kau orang tua mengelindur sampai sejauh itu? O-o-o-o Sengaja si kakek Hun Cue E dari Gunung Bong San memperdengarkan seruan tertahan Seakan dua ia baru sadar apa yang dijawab tidak tepat Sementara otaknya berputar kencang untuk mencari jawaban yang lebih tepat Mendadak satu ingatan cerdik berkelebat lewat ia segera menatap wajah gadis itu dan menyaut Nona kepandayan silat yang dimiliki kedua orang sama dua lihai dan boleh terhitung tokoh kelas wahid Dewasa ini, sebelum mereka bergebrak memang sulit untuk menduga siapakah lebih unggul Di antara kedua orang itu, Lohu tak berani menebak secara sembarangan Tong Hong Bengko segera menyadari apabila si kakek Hun Cue E dari Gunung Bong San Menjumpai kesulitan dalam memberikan jawabannya justru karena soal ini Ia jadi memikirkan keselamatan si anak muda itu Tidakkah mungkin Ha-o-o Tian Heng bakal menjumpai mara bahaya? Tiba dua terdengar si kakek Hun Cue E dari Gunung Bong San berkata kembali Nona, keledai dari Ha-o-o Tian Heng bisa lari sangat cepat Waktupun sekarang sudah tidak pagi lagi Mari lebih baik kita segera menyusul dirinya Daripada nanti ia menjumpai mara bahaya seorang diri Begitu ucapan si kakek Hun Cue E dari Gunung Bong San diutarakan Hati kecil Tong Hong Bengko bagaikan menjumpai sampan kecil di tengah samudera luas Segera ia mengangguk Benar, kalau begitu mari kita segera menyusul Ha-o-o Xiao Hiap Habis bicara, sepasang pundaknya bergerak cepat bagaikan seekor burung walet yang melesat di tengah udara Ujung gaun berkibar tertiup angin laksana sambaran kilatia meluncur ke arah mulut lembah Jelas Nona ini telah mengeluarkan ilmu meringankan tubuh perguruannya Tui Hang Hwiesie atau sutra terbang mengejar angin hingga mencapai pada puncaknya Cukup ditinjau dari hal ini bisa ditarik kesimpulan betapa risau dan cemasnya hati Nona ini Sudahlah masih kakek Hun Chue E dari Gunung Bong San mendengar akan kehebatan ilmu meringankan tubuh Tui Hang Hwiesie dari Soat San Sin Nie Setelah ini hari melihat dengan metu kepala sendiri dan membuktikan bahwa apa yang diberitahukan dalam bulim merupakan kenyataan Dalam hati ia merasa amat kagum Leng, Lan, Cui, Giyok, Empat Dayang sewaktu melihat Soe Chia mereka berlalu dari sana Mereka berempat tak berani berlaku ayal lagi Buru dua ilmu meringankan tubuhnya disalurkan dan menyusul dari belakang Tentu saja si kakek Hun Chue E dari Gunung Bong San pun tak berani berlaku ayal Menatap murid kesayangannya ia berseru Ye uji, ayo cepat kita susul mereka berlima Sembari berseru tangannya dengan cepat menyambar tangan Gong Ye u kemudian laksana awan di angkasa Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya meluncur ke mulut lembah menyusul tonghong bengkau sekalian OOO 00D 0W 00O Seng surya mulai condong ke sebelah barat Senja hari telah tiba, burung-burung berkicauan dan beterbangan kembali ke sarangnya Suasana ketika itu amat sunyi dan suram Suasana setengah gelap setengah terang Angin barat laut berhembus kencang meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang Dalam keadaan seperti ini bagi kaum pelancong maupun pedagang hanya ada satu pilihan yaitu Hari sudah gelap, cepat dua mencari tempat pemondokan Dalam keadaan seperti itulah di dusun mati yang pengkira dua seratus li dari gunung enbusan secara tiba dua muncul tujuh orang manusia, lima orang gadis dan dua orang pria Debu yang melekat di muka serta pakaian mereka bertujuh menandakan bahwa beberapa orang ini baru saja habis melakukan perjalanan jauh Meskipun begitu, dari sepasang mati mereka bertujuh masih memancarkan cahaya tajam Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan keletihan Siapakah bertujuh orang itu? Tak usah ditanya lagi, mereka adalah si kakek Hun Cuee dari gunung Bongsan, murid kesayangannya Gong Yeu, Peng Hong Bengko serta keempat orang dayangnya Dusun mati yang peng adalah sebuah dusun besar yang terletak di antara dua kecamatan yaitu kecamatan Lousan dengan Kuiteng Di sini letak tempat peristirahatan dari kaum pedagang maupun para pelancong yang datang dari barat maupun timur Suasana ramai meliputi seluruh dusun, tamu berlalu lalang tiada hentinya Meskipun pada saat itu musim dingin telah tiba, namun keadaannya masih tetap seperti sedia kala Terutama sekali selama beberapa hari ini, suasana dalam dusun itu kelihatan rada luar biasa dan berbeda sekali dengan keadaan pada hari dua biasa Kiranya selama beberapa hari ini, dalam dusun tersebut secara mendadak kedatangan berpuluh-puluh bahkan beratus dua rombongan orang dua kangong Walaupun mereka tidak terlalu lama berdiam di dusun itu namun tingkah laku maupun gerak-gerik orang dua itu aneh dan misterius Setiap kali tokoh dua bulim itu selesai beristirahat di dusun itu tentu berangkat menuju ke arah yang sama yaitu ke arah selatan Ditinjau dari gerak-gerik serta sikap orang dua bulim itu, siapapun dalam sekali pandang akan sadar dan tahu Bahwa di sekitar sana tepatnya arah selatan telah terjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa Kalau tidak tak mungkin demikian kebetulan, setiap jago kangong, rombongan demi rombongan melewati tempat itu dan berangkat ke arah selatan Jahe makin tua makin pedas keadaan seperti ini pun tak lolos dari pandangan mati si kakek Hun Chwee dari gunung Bong Sania Dia sadar kehadiran para jago kangong di sekitar tempat itu tentu disebabkan telah terjadinya suatu persoalan yang maha besar Tapi, apa sebenarnya telah terjadinya tentu saja ia tak tahu Disebabkan soal itulah, secara diam dua tanpa menimbulkan kecurigaan si orang tua ini memperhatikan gerak-gerik orang dua itu H. O. O. Siang Kie adalah rumah makan rangkap rumah penginapan yang terbesar dalam dusun itu Dalam setahun empat musim selalu penuh sesak dengan tamu yang berkunjung Terutama sekali pelayan rumah makan H. O. Siang Kie yang ramah tamah terhadap para tetamu Pelayanan yang memuaskan membuat usaha mereka memperoleh kemajuan yang amat pesat Ketika senja hari menjelang, lampu dua lentera sudah menerangi seluruh ruangan rumah makan H. O. Siang Kie pada saat itu Baik rumah makan maupun rumah penginapan sudah ada tujuh-delapan bagian terisi oleh para tamu maupun pelancong Seperti halnya tamu dua lain, si Bong San Yen Suk pun mengajak Tong Hong Bengko bernam singgah di sana Setibanya di depan pintu rumah makan H. O. Siang Kie orang tua itu melongok sejenak ke dalam ruangan Mendadak hatinya rada bergerak, segera pikirnya Rumah makan ini amat ramai, kenapa aku tidak mengajak mereka untuk beristirahat di sini Sekalian mencari berita, apa sebabnya jago-jago Kang Owe itu bermunculan di sekitar daerah ini? Karena punya pikiran begitu, ia lantas menengok sekejap ke arah Tong Hong Bengko sambil berkata Nona bagaimana kalau kita bermalam dan bersantap di tempat ini saja? Sembari berkata ia langsung melangkah masuk ke dalam ruangan Tong Hong Bengko, Gong Yew beserta keempat orang dayang pun secara beruntun mengikuti dari belakang Tujuh orang itu langsung naik ke atas loteng, kebetulan ada beberapa tempat yang masih luang Tanpa menanti pelayanan dari jongos lagi, mereka ambil tempat duduknya masing dua Seorang pelayan lantas membawakan handuk untuk membersihkan muka serta sepoci air teh panas Dengan ramai ia memandang sekejap beberapa orang itu lalu bertanya Elo Oya, si Ocia, kalian hendak bersantap apa? Si bongsan Yansu memilih beberapa macam sayur kemudian memesan juga nasi untuk bersantap Elo Oya, sambil tertawa pelayan itu berkata kembali Di tempat kami sedang tersedia arak moai tayang Paling bagus, hawa udara amat dingin, apakah kau orang tua tidak ingin memesan arak untuk menghangatkan badan? Tanda tanya, sebetulnya bongsan Yansu tak ada minat untuk minum arak Namun setelah mendengar tawaran itu ia termenung sejenak dan akhirnya mengangguk Baiklah sediakan sepoci arak bagus untukku Di samping itu tambah lagi dua macam sayur sebagai peneman minum arak Baik, baik, dengan wajah penuh senyuman pelayan itu pun mengundurkan diri untuk menyiapkan pesanan tetamunya Sepeninggal pelayan itu, Tong Hong Bengkot berpaling ke arah si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan dan berbisik lirih Lo Oci Ampuei sepanjang perjalanan kita menyusul kemari Kenapa masih belum kelihatan juga bayangan tubuhnya apa mungkin keledainya jauh lebih cepat daripada lari kaki kita? Bibir kakek Hun Chuei bergerak mau menjawab, atau secara tiba dua dari anak tangga berkumandang datang suara langkah kaki yang amat berat dan santer Sebentar kemudian muncullah dua orang kakek tua yang berbadan sangat aneh, satu berpakaian warna kuning dan yang lain berwarna hijau Melihat munculnya dua orang kakek berdandan luar biasa ini, si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan terkesiap, segera pikirnya Eeei, kenapa kedua orang si luman tua ini pun datang kemari mereka bersaudara tiga dan selamanya tidak pernah saling berpisah Sekarang si Loo Chuei dan Loo Sam sudah tiba di sini, 90% si Loo Toa pun pasti berada di sekitar tempat ini Kiranya dua orang kakek tua berdandan luar biasa yang baru muncul dari bawah loteng bukan lain adalah tiga manusia aneh yang namanya terderet di antara sepuluh manusia sesat dunia persilatan Yang memakai baju kuning adalah Loo Jiee sedang yang pakai baju hijau adalah Loo Sam Tiga manusia aneh ini berasal dari Liao Tong tepatnya kota Liao Yang, tiga bersaudara adalah saudara kandung asal pemburu Loo Toa bernama Toan Leong, Loo Jiee bernama Toan Hao sedang Loo Sam bernama Toan Pa, kepandaian silat yang berhasil mereka miliki amat lihai dan luar biasa Berhubung bakat tiga bersaudara ini amat bagus, sejak kecil mereka mendapat didikan ilmu silat mahasakti dari seorang manusia aneh tanpa nama Sejak munculkan diri ke dalam dunia persilatan 50 tahun berselang, nama besarnya telah menggetarkan dunia persilatan dan ditakuti jago lain Sejak muncul dalam dunia Kang Ou, anehnya ketiga orang bersaudara ini tak pernah saling berpisah, kemana saja mereka pergi tentu bertiga, perduli menjumpai musuh tangguh atau tidak Musuh berjumlah banyak atau sedikit tiga bersaudara tentu turun tangan berbareng, oleh sebab itulah orang dua Kang Ou menyebut mereka bertiga sebagai Liao Tong Sam Kuai atau tiga manusia aneh dari Liao Tong Walaupun nama besar Liao Tong Sam Kuai berderet di antara 10 manusia sesat, namun sepanjang hidup malang melintang dalam dunia persilatan kecuali melakukan perbuatan dua keji, ganas dan tindak tanduknya telengas, meski kejam namun tak sesat Sekarang secara tiba dua Liao Tong Sam Kuai munculkan diri di situ, tentu saja kehadirannya membuat Bong San Yen Suhu amat terperanjat Karena dari kehadiran iblis kejam ini, ia dapat menarik kesimpulan bahwa di sekitar tempat itu pasti sudah terjadi suatu peristiwa yang maha besar Kalau tidak tiga manusia aneh dari Liao Tong tak mungkin jauh dua datang kemari Karena berpikir demikian, jari tangannya segera dicelupkan ke dalam air teh dan menulis beberapa patah kata di atas meja Kakek dua aneh berbaju kuning dan hijau itu adalah Seng Lo Oje serta Lo Osam dari Liao Tong Sam Kuai Kita harus lebih berhati dua dalam hal berbicara maupun gerak-gerik, habis menulis ia mengusap kembali tulisan tadi dengan tangan Tong Hong Beng Ko mengangguk, sinar matanya yang jeli langsung melirik ke arah dua siluman tersebut Dalam pada itu Lo Oje serta Lo Osam dari Liao Tong Sam Kuai telah ambil tempat duduk dan pesan arak serta sayur Terdengar si kakek berbaju kuning berpaling ke arah si kakek berbaju hijau dan berkata Samte aku ada sanksi dengan andalkan kepandaya ilmu silat yang dimiliki gembong iblis tua itu Masa ia bisa jatuh kecundang di tangan seorang budak ingusan bahkan petara hasianya kena dirampas sekalian Aku pikir persoalan ini rada sedikit mengherankan Menurut pendapat Ing Heng, kemungkinan besar si gembong iblis tua itu sedang main gila Dia pakai akal muslihat untuk menipu kita semua, sedangkan sendiri ia meloloskan diri Bagaimana menurut pendapatmu? Dugaan serta kata duamu sangat beralasan Jeko, jawab si kakek berbaju hijau yang disebut Samte itu sesudah termenung sejenak Tapi kabarnya budak itu sangat lihai, ilmu silat serta tenaga lookang yang dimilikinya sukar diukur dengan kata dua Terutama sekali sabuk kencananya yang ada satu tombak dua kaki panjangnya itu Wah, katanya lihai sekali dan memiliki perubahan jurus sukar diukur Gembong iblis tua itu sudah biasa malang melintang dalam dunia persilatan dengan angkuh serta jumawa Kapan ia pernah dipecundangi seandainya ia benar dua bukan roboh di tangan budak ingusan itu Kenapa ia harus ceritakan kisah yang memalukan ini sehingga merusak pamer serta nama baik sendiri? Bicara sampai disitu si Elo Osem merandek sejenak untuk tukar napas, kemudian tambahnya Menurut dugaan si Awte persoalan ini memang benar dua telah terjadi dan bukan kabar isap jempol belaka Kalau tidak buat apa ia sebar luaskan rahasia tempat penyimpanan kitab pusaka tersebut kepada seluruh humat bulim Mungkin kau benar Samte, hanya heran kenapa si Gembong iblis tua itu tidak mengundang seorang dua orang pembantu Untuk membantu usahanya menyusul budak ingusan tadi ke gunung ninbusan dan merampas kembali kitab pusaka itu Kenapa justru ia sebar luaskan berita ini ke seluruh dunia persilatan Karena itu bagaimanapun juga aku rasa dibalik masalah ini tentu terselit akal musliat Kalau tidak mengapa si Gembong iblis tua itu begini tolol? Kecurigaan Jieko memang benar dan sangat beralasan Kata Sam Khoai sambil mengangguk Beberapa saat lamanya ia termenung dengan mulut membungkam Ketika ia angkat kepala kembali, selintas rasa girang berkelebat di atas wajahnya Sambil menatap Jiekoai segera tanyanya Jieko, apakah kau masih ingat dengan dongeng burung bangau berebut mutiara? Burung bangau berebut, seng nelayan yang pungut hasil Dongeng ini amat populer sekali pada masa itu Jangan dikata orang dewasa, anak kecil pun tahu kisah tersebut dengan jelas Oleh karena itu setelah mendengar perkataan tadi Jiekoai jadi teringat akan sesuatu Samte, maksudmu si gembong iblis tua itu sedang menjalankan siasat nelayan cerdas yang mendapat hasil? Tidak salah, sem khoai mengangguk Sepanjang hidup si setan tua itu berkepala besar dan jumawa Bukan saja tak pernah pandang sebelah mata pun kepada orang lain Ia pun jarang sekali bergaul dengan jago lain Kali ini ia jatuh kecundang di tangan seorang budak ingusan Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling memalukan buat dirinya Dalam keadaan seperti ini tak mungkin dia masih punya muka untuk mohon bantuan orang lain Kini petara hasya itu kena dirampas orang Kau anggap ia mau sudahi persoalan itu sampai di sini saja Setan tua itu adalah manusia kawakan Ia tahu kitab pusaka YOLeng Pitkip adalah kitab mustika yang diincar dan diidam duakan oleh jago golongan susat Maupun golongan lurus dalam dunia persilatan Asalkan kabar ini disebar luaskan Para tokoh bulim baik dari golongan lurus maupun golongan susat Tentu saling berdatangan untuk ikut memperebutkan kitab tadi Sementara ia sendiri bersembunyi di samping kalangan Menanti para jago sudah saling bertarung, saling membunuh dan kehabisan tenaga Ia baru munculkan diri untuk melakukan pembunuhan dan merampas kembali kitab pusaka itu Coba Jieko pikir, benar tidak begitu? Apa yang diucapkan Sam Khoai dari permulaan sampai akhir sangat beralasan semua Membuat Jiekoai yang mendengar mengangguk dan memuji tidak hentinya Samte, penjelasanmu amat tepat sekali Iheng jadi kagum dibuatnya Tidak aneh kalau Toako selalu memuji dirimu sebanding dengan Kho Katliang Ah ah ah, Jieko kenapa kau pun ikut duaan memuji diri Siawte Kata Sam Khoai merendah meskipun begitu Karena bangga si kakek berbaju hijau ini pun tak tahan tertawa Terkekeh dua, lagaknya tengik membuat orang merasa perutnya jadi mual Sejak kakek berbaju kuning dan hijau itu munculkan diri di atas loteng Perhatian semua tetamu sudah ditujukan kepada mereka Sekarang begitu Jiekoai gelak tertawa Seluruh perhatian para tamu makin dicurahkan kepada kedua orang itu Dalam pada itu pelayan telah menghidangkan sayur dan arak Walaupun Bong San Yen Su serta Tong Hong Beng Kho bersantap Tetapi sepasang telinga kedua orang itu dipentang lebar Dan memperhatikan terus apa yang dibicarakan kedua orang siluman itu Beberapa patah kata yang barusan mereka dengar Membuat Bong San Yen Su maupun Tong Hong Beng Kho mengucurkan keringat dingin Meskipun mereka tidak menyangka dalam belasan hari yang singkat Peristiwa ini sudah tersebar luas ke seluruh dunia persilatan Hati mereka diliputi rasa kaget, girang, keheranan dan cemas Kaget, karena di lembah Pekian Geng Gunung Nen Busan Bakal terjadi pertarungan sengit dalam memperebutkan mustika Entah berapa banyak jago bulim kenamaan yang bakal berguguran di atas lembah tersebut Girang, karena peta rahasia tersebut kembali kena dirampas orang Usaha Pengpok Sin Mo selama ini pun menjumpai kegagalan total Keheranan, karena ditinjau dari pembicaraan dua siluman ini Orang yang berhasil merampas peta rahasia tersebut dari tangan Pengpok Sin Mo adalah seorang nona muda Seorang nona yang masih muda belia ternyata berhasil merampas sebuah peta mustika Dari tangan seorang gembong iblis yang menamakan dirinya pemimpin sepuluh manusia sesat dunia persilatan Kehebatan serta kelihayan ilmu silatnya tentu luar biasa Dalam dunia persilatan dewasa ini jangan dikata dari generasi angkatan muda Meninjau dari generasi tua pun kecuali O.L.W.E. Ngo Hei atau lima manusia aneh dari kolong langit Jarang ada yang bisa menandingi kepandaian silat Pengpok Sin Mo Meskipun dikata nona itu adalah ahli waris dari O.L.W.E. Ngo Hei Meninjau usianya yang masih muda, tidak mungkin ilmu silatnya bisa lebih lihai dari si setan tua Lalu siapakah nona muda itu? Kecuali rasa kaget, girang, keheranan dan cemas mereka pun tercengang Cemas, karena rencana mereka untuk merampas kembali peta rahasia tersebut jadi berantakan Harapan pun semakin tipis Di tengah gelap tertawa Semko Ai yang amat menusuk telinga Tiba dua dari sisi sebelah kiri bongsan Yen Su Menggema datang suara dengusan dingin yang amat nyaring Dengusan itu kaku dan mengandung arti memandang hina pihak lawan Jelas dengusan tadi sengaja diperdengarkan buat dua siluman tersebut Kalau tidak mengapa dengusan tadi menggema di saat Semko Ai sedang tertawa seram? Dikarenakan dengusan dingin itu nyaring namun rendah Jaraknya dengan kedua siluman itu pun jauh Apalagi Semko Ai sedang tertawa keras Orang lain tak mendengar kecuali bongsan Yen Su seorang Si kakek Hun Chue dari gunung bongsan terkejut Siapakah orang itu pikirnya? Sungguh bernyali Kalau sampai dengusan tersebut kedengaran kedua siluman itu Waah, meskipun bukan sengaja diperdengarkan Keonaran segera bakal terjadi Karena tercengang Tanpa kuasa si orang tua itu berpaling ke sebelah kiri Di mana berasalnya dengusan tadi Pengokan ini membuat bongsan Yen Su yang menyapu ke sebelah kiri Kecuali menemukan serombongan kaum pedagang serta pelancong Hanya seorang pemuda ganteng berbaju putih yang paling menarik perhatian Pemuda sastrawan itu mempunyai raut muka bulat telur Alisnya bagaikan semut beriring Matanya bagaikan bintang timur Hidungnya mancung dan bibirnya kecil merekah Ia betul dua seorang pria tampan yang amat mempesonakan hati siapapun Sayang bibirnya kecil lagi tipis Biji matanya bening dan jeli Tingkah lakunya kurang gagah dan kurang menampakkan jiwa seorang lelaki sejati Mungkin dikarenakan dia adalah seorang pelajar Maka tingkah lakunya terlalu halus sehingga lebih mirip dengan seorang gadis perawan Sementara bongsan Yen Su sedang memperhatikan pemuda sastrawan itu Raut muka yang pada mulanya penuh dihiasi Senyuman mengejek tiba-dua berubah Senyuman menghina lenyap tak berbekas Dan sebagai gantinya Sastrawan itu berpaling ke arah Tong Hang Beng Cu Serta bongsan Yen Su sambil tersenyum manis Kiranya sewaktu mendengar dengusan dingin tadi Tong Hang Beng Cu pun alihkan sinar matanya ke arah pemuda sastrawan itu Kebetulan pemuda tadi tersenyum Sedang mati segera bentrok jadi satu Kontan Tong Hang Beng Cu merasakan jantungnya berdebar keras Sungguh tampan pemuda ini, pikirnya Pemuda menyukai kecantikan Sedang pemudi menyukai ketampanan Sejak zaman dahulu kala hingga sekarang tak berubah Kendati Tong Hang Beng Cu gagah dan merupakan seorang pendekar wanita dalam dunia persilatan Namun tak terlepas dari sifat asalnya sebagai wanita Menjumpai pemuda tampan hatinya segera tertarik Rasa suka yang timbul dalam keadaan seperti ini tentu saja bukan dikarenakan rasa cinta Namun menunjukkan kenormalannya bahwa dia benar perempuan sejati Dalam hati Tong Hong Beng Cu berpikir demikian, lain halnya dengan Bong San Yen Su, ia pun mempunyai jalan pikiran sendiri Ia merasa pemuda sastrawan ini kecuali kekurangan sifat pria, ia tampan dan berbakat bagus untuk melatih silat Seumpama sastrawan ini bisa diterima sebagai murid oleh seorang tokoh lihai dan dilatih 35 tahun Tidak sulit menjadi seorang pendekar luar biasa dalam dunia persilatan, pikirnya Tapi dengan cepat ia merasa jalan pikirannya tidak benar, tadi terang dua ania melihat senyuman mengejek menghiasi bibir sastrawan itu Di atas wajahnya yang genteng terlintas pandangan menghina, walaupun sekarang telah lenyap namun keadaan tersebut belum terlupakan olehnya Hal ini jelas membuktikan kalau dengusan dingin tadi berasal dari pemuda sastrawan itu Berpikir sampat ke situ, kembali bongsan Yen Su terperanjat Siapakah pemuda sastrawan ini berani benar ia pandang enteng tokoh lihai dari sepuluh manusia sesat Jelas ia tak pandang sebelah mata pun terhadap L.O.J.E. serta L.O.S.M. dari L.O.S.M. Khoai Kalau tidak mana ia berani berbuat begitu tapi mengapa pula ia tersenyum manis kepada kami apakah ia kenal dengan kami Oleh sebab itulah dalam hati kecil bongsan Yen Su penuh diliputi rasa kaget, heran dan tercengang Menanti ia memandang kembali ke arah pemuda sastrawan itu Sementara si anak muda sedang menempelkan cawanya ke ujung bibir Air mukanya tenang tanpa perubahan Seakan dua dengusan dingin serta senyuman manis tadi hanya terjadi karena kebetulan dan sama sekali tak terpikirkan dalam hatinya Benarkah hanya suatu kebetulan belaka? Bab 5 Tiba-tiba dari mulut loteng berkelebat lewat sesosok bayangan merah diikuti munculnya seorang kakek tua berbaju warna merah darah Dandanannya aneh dan luar biasa tiada berbeda dengan dandanan Toan Hau serta Toan Pah kecuali warna baju yang berbeda Siapakah orang itu? Tak usah disebut siapapun akan tahu Si kakek tua berbaju merah ini bukan lain adalah Elo Otoa dari Liao Tong Sam Khoai Toan Leong adanya Sementara Toan Leong baru saja munculkan diri di mulut loteng Toan Hau serta Toan Pah sama dua bangun berdiri sambil menyapa Toa Kho, kau sudah datang Ehm, Hyante berdua sudah lama menunggu Toan Leong mengangguk Seria ia berkata dengan langkah lebar ia berjalan mendekati meja dan duduk di antara dua saudaranya Pelayan dia dengan cepat menyiapkan sumpit dan cawan Jie Khoai Toan Hau segera memenuhi cawan Toa Kho-nya dengan arak dan diangsurkan di hadapannya Toa Kho selama ini kau tentu susah dan kecapaian Ujarnya sambil tertawa lebar Mari kita keringkan dulu secawan arak untuk menghangatkan badan kita Siluman pertama Toan Leong tertawa keras Ia sambuti cawan arak itu dengan sekali teguk menghabiskan isinya Setelah meletakkan cawan ke atas meja Dengan sepasang mete melotot galak ia menyapu sekejap ke seluruh ruangan loteng dengan sinar mete tajam Bongsan Yen Su tidak ingin dirinya dikenali oleh ketiga siluman dari Liao Tong ini Terutama sekali oleh siluman pertama Buru dua ia tundukkan kepalanya melengos dari pandangan matah Toan Leong Toa Kho bagaimana keadaannya terdengar Sam Khoai Toan Pak bertanya memecahkan kesunyian HMM Toan Leong mendehem Samte dugaanmu ternyata tidak salah Bukan saja jago dua dari kalangan susat maupun lurus pada berdatangan kemari Bahkan Chiang Bun Jin dari partai Tiong Lepe yang menyebut dirinya Sin Kun Butek atau Kepalan Sakti tanpa tandingan Taikong beserta kedua orang adik seperguruannya Kian Kun Cian atau si Telapak Jagat Pek Seng serta Intiong Gen atau si Walet di tengah Mega Honget Hui Kemudian Kau Wacu dan Hou Kau Cu perkumpulan Imbiang Kau yang menyebut dirinya Imbiang Siausu atau si Pelajar Imbiang Chi Tiong Kian dengan Im Tong Siausu atau Dewi Im Tong Mo Yeo Eow dengan membawa puluhan jago lihai perkumpulannya telah berkumpul di dusun ini Di samping itu masih banyak jago dari partai dua lain berdatangan kemari Aku lihat Gunung Nen Busan bakal jadi gelanggang terbuka dalam perebutan mustika tersebut Wah, tentu bakal ramai sekali Si Bong San Yen Su serta Tong Hong Beng Kou yang mendengar perkataan Toan Leong ini sama dua terperanjat Lebih dua Tong Hong Beng Kou, ia merasa hatinya seperti tertindih dengan batu cadas yang sangat berat Kitab Pusaka Yoleng Pit Kip sudah jadi incaran semua jago dunia persilatan Untuk merebut benda itu kecuali ia berhasil mengalahkan tokoh-tokoh lihai dari Partai Kenamaan, kalau tidak maka sulitnya seperti mendaki ke angkasa Di samping menguatirkan soal Kitab Pusaka, gadis ini pun menguatirkan keselamatan H.O.O. Tian Heng Sejak perpisahan dilembahkan Ciekok sepanjang perjalanan ia menyusul kemari Namun sampai sekarang jejaknya masih belum juga kelihatan Entah pemuda itu sudah tiba lebih dahulu di Gunung Nen Busan atau Si Bong San Yen Su serta Tong Hong Beng Kou dibikin terperanjat Pemuda sastrawan yang ada di sisi mereka jauh lebih terperanjat lagi Tampak pemuda ganteng itu kerutkan dahi Sepasang alis melentik sedang sepasang matanya memancarkan cahaya tajam Sekilas hawa membunuh berkelebat di atas wajahnya Dalam keadaan seperti ini, seandainya Bong San Yen Su memperhatikan Ia pasti akan terkesiap dan bergidik Ketika Toa Kouai, Toan Leong menyelesaikan kata-katanya Sem Kouai Toan Pah melanjutkan Kitab Pusaka Y.O.E. Leng Pit Kip merupakan kitab ilmu silat yang amat menarik Perhatian banyak orang, setelah kabar berita itu tersiar Tidak aheran para jago baik dari kalangan Pekcu maupun Hekcu saling berdatangan untuk ikut dalam perebutan itu Menurut dugaanku, bukan saja perebutan mustika di Gunung Nen Busan ini bakal sangat ramai Bahkan hebat dan mengerikan Ia merandek sejenak untuk tukar napas, setelah itu terusnya Sepanjang masa pengpok Sinmo terkenal akan licik serta banyak akal Makin tua ia semakin bahaya, setelah peti rahasianya dirampas Mengapa ia tidak rebut kembali Mustika itu secara diam dua sebaliknya malah menyiarkan berita ini ke seluruh bulim Sehingga mengakibatkan para jago berdatangan untuk ikut merebutkan benda mustika itu Apa sebenarnya maksud yang dikandung tak usah dijelaskan sudah hamat terang Karena ia sudah menyusun suatu akal muslihat yang licin Barusan Syaute telah membicarakan soal tingkah laku setan tua itu dengan Jieko Menurut kesimpulan yang berhasil Syaute kumpulkan Bukan saja tipu muslihat yang disusun setan tua ini amat berbahaya Bahkan keji dan telengas Oleh sebab itu ikut seratanya kita bersaudara dalam perebutan mustika ini Harus bertindak terlalu berhati-hati Jangan sampai akhirnya bukan saja gagal merampas mustika itu bahkan jatuh kecundang di tangan iblis tua itu Kalau sampai terjadi hal begini, waduh, pamer kita bisa hancur berantakan Sepanjang hidup, Toa Koai Toan Leong terlalu percaya dengan apa yang diucapkan oleh semtenya yang dianggap sejajar dengan cukat liang Atau dengan perkataan lain Selama Liao Tong Sem Koai malang melintang dalam dunia persilatan Kendati di luaran semua pucuk pimpinan dipegang Toan Leong Dalam kenyataan Toan Palah yang pegang peranan Terutama sekali setiap kali menjumpai persoalan yang penting bagaimana Kero menghadapi dan menanggulangi Toan Leong tentu bertanya dulu kepada Toan Pa untuk kemudian siluman ketiga inilah yang susun rencana Oleh karena itu, sehabis Toan Pa mengutarakan kata duanya Toan Leong kelihatan tertegun, sepasang matanya terbelalak buas Sambil menatap seng adik, ia berseru Semte, jadi kalau begitu si setan tua itu sengaja menyiarkan kabar kosong yang mengatakan peta mustika Itu kena dirampas orang jadi ia sengaja menyebar kabar kosong? Itu sih tidak mungkin, aku rasa kabar itu ada benarnya Tadi bukankah kau mengatakan bangsa tua itu sedang menyusun akal muslihat? Siawte merasa di balik persoalan ini masih terdapat banyak hal yang patut dicurigakan Kata Toan Pa dengan wajah serius Untuk sementara waktu tak usah kita bicarakan benar atau tidaknya peta mustika itu dirampas orang Ditinjau dari kelihayan ilmu silat yang dimiliki budak ingusan itu Bisa kita tinjau betapa kejamnya tipu muslihat setan tua itu Sengaja ia umumkan berita ini ke seluruh kangau agar para jago berdatangan Inilah siasat pinjam golok membunuh orang yang pasti ia hendak menciptakan pembunuhan masal yang mengerikan di atas tokoh silat golongan pektu serta golongan hektu Setelah mereka saling membunuh saling tusuk hingga jumlahnya makin sedikit Dan semasa orang kehabisan tenaga Nah, pada saat itulah setan tua itu akan munculkan diri dan membasmi sisa jago yang sudah kehabisan tenaga Kemudian merampas kitab pusaka itu, menyembunyikan diri dan melatih Sin Kang tadi selama 35 tahun kemudian ia munculkan diri lagi dalam dunia persilatan Sampai waktunya jago dari mana yang bisa menandingi dirinya? Kalau begitu, apa yang harus kita bertiga lakukan? Tanya Toan Leong dengan sepasang alis berkerut Agaknya ia dibikin sadar oleh ucapan saudaranya ini Bagaimanapun toh kita tidak akan berpeluk tangan melihat kitab pusaka itu berada di depan hidung kita Hehehe, 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 Toan Pa tertawa kering Apa yang dimuat dalam kitab pusaka tersebut merupakan ilmu silat mahasakti yang tiada keduanya di kolong langit Asalkan seseorang bisa berlatih semacam saja sudah cukup untuk menjago seluruh jagad Tentu saja kita tiga bersaudara harus mendapatkan mustika itu, hanya saja Bicara sampai di situ ia merandek sejenak setelah termenung terusnya Kali ini, kita bersaudara harus bekerja sangat hati Kedua, jangan sembrono dan mustiwas pada sebelum mendapat kesempatan yang menguntungkan Jangan sekali dua turun tangan, lebih baik menyembunyikan diri Lebih dahulu di sisi kalangan menanti situasi telah memuncak, barulah kita main serobot saja Usulmu ini amat bagus sekali Samte, Toan Leong mengangguk dan memuji Baiklah, kalau begitu kita bekerja menurut rencana ini saja Sebelum ada kesempatan bagus jangan turun tangan secara sembrono Bong San Yen Su yang secara tidak sengaja mencuri dengan rencana yang disusun Liao Tong Sam Khoai Dalam hati segera mempunyai pandangan lain terhadap ketiga orang siluman ini Ia merasa ketiga orang siluman tersebut bukan saja memiliki ilmu silat yang aneh dan sukar diukur Terutama sekali kecerdasan Toan Paliao Tong ketiga Sungguh tak boleh dipandang enteng Karena punya pandangan begini, hatinya rada bergerak dan segera pikirnya Telah terjadi banyak perubahan dalam masalah ini Aku harus berusaha secepat mungkin menemukan kembali H.O.O. Tiang Heng dan menceritakan perkembangan yang telah terjadi Agar ia pun bisa secepatnya menyusun rencana kerjasama kita selanjutnya Sementara ia masih melamun, mendadak dari telinganya berkumandang datang suara yang halus, lembut tapi nyaring nyelonong masuk ke telinga Dewasa ini Gunung Nen Busan sudah dipenuhi dengan jago dua kangow yang berkepandaian lihai Berhasilkah perjalanan kita kali ini untuk merampas mustika itu masih sukar dikatakan Pada keadaan biasa si Yau Seng selalu anggap usaha manusia dapat menangkan takdir Namun sekarang terpaksa aku harus mengubah caraku berpandang, kerja mengikuti garis dua takdir Kendati suara itu halus dan lembut namun nyaring dan jelas sekali Si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San sadar tentu ada seseorang telah mengirim berita kepadanya dengan ilmu menyampaikan suara Siapakah orang itu tentu saja dari nada suaranya Bong San Yen Su bisa mengerti dia bukan lain adalah H.O.O. Tian Heng yang sedang dinanti duakan kehadirannya Mendengar bisikan itu, Bong San Yen Su amat terperanjat Apa ia pun berada di atas loteng ini mengapa aku tidak menemukan dirinya ia berpikir Karena punya pikiran demikian, sepasang biji matanya segera berputar menyapu keadaan di sekeliling loteng Siapa sangka baru saja ia mengerling suara dari H.O.O. Tian Heng kembali nyelonong masuk ke dalam telinganya Tak usah kau cari lagi jejaku, saat ini aku sedang menyaru dan kau tak akan mengenali diriku Walaupun telah kau lihat dengan metu kepalamu, hati-hati dengan ketiga siluman itu Jangan sampai jejakmu kenangan, aku rasa Jejak kita semakin rahasia semakin baik Apa yang mereka bicarakan tadi aku pikir kau pun bisa menangkap Bukan tak usah aku banyak bicara lagi, sejak detik ini tingkah lakumu serta nona tonghong Sekalian harus lebih berhati dua, berusahalah menyembunyikan asal-usul Lebih baik lagi menirukan kera mereka Cari suatu tempat yang baik untuk menyembunyikan diri dan jangan bertindak secara sembrono Saat ini Bong San Yen Su baru tahu Kiranya si anak muda itu telah menyaru Tidak aneh kalau selama ini ia tak berhasil temukan di mana pemuda si H.O.O. itu berada Tiba dua teringat olehnya akan si sastrawan berbaju putih yang ada di sisi kirinya Mungkinkah H.O.O. Tian Heng menyaru sebagai pemuda tampan berbaju putih ini? Karena punya pikiran demikian, tanpa sadar sepasang matanya mengerling sekejap ke arah pemuda tampan berbaju putih itu Urusan aneh kembali terjadi Seakan dua H.O.O. Tian Heng adalah cacing pita di dalam perutnya Apa yang hendak ia lakukan berhasil dibade oleh si anak muda itu? Baru saja ia berpaling ke arah sastrawan berbaju putih itu Suara H.O.O. Tian Heng kembali menggema datang Tak usah kau tengok dirinya Ya dalam hal ini berarti dia wanita Bukan saja dia adalah sastrawan tetiron Dialah manusia yang berhasil merampas peti mustika dari tangan pengpok Sinmo Dia pula yang secara diam dua merampas salah sebuah cecak Aku malah sewaktu ada di gunung Pak Bong San Tempo dulu Meskipun aku tidak kenal dia Namun perguruan kami ada hubungan yang erat sekali Kembali Bong San Yen Su terperanjat Ia tak berani percaya Sastrawan ganteng yang kelihatan lemah gemulai Tidak seharusnya mengatakan dia adalah seorang nona yang lemah lembut Ternyata berhasil merampas peta mustika kitapil musilat dari tangan seorang gembong iblis Pemimpin sepuluh manusia sesat dari Buen Dan menghancurkan pengpok Sinmo yang menggetarkan seluruh jagat Ia tak berani percaya seratus persen Karena kejadian ini tak masuk di akal Terutama sekali Dia adalah seorang nona muda Bukan saja tak masuk di akal Bahkan merupakan kejadian langka dalam dunia persilatan Suasana makin lama makin gelap Awan semakin menutupi seluruh jagat Angin barat laut berhembus makin lama makin kencang Bukan saja membuat napas orang jadi sesak Bahkan hawa dingin serasa menembusi tulang belulang dan meresap kesumsum Dalam keadaan seperti ini Bong San Yen Su serta Tong Hong Beng Ko sekalian tak ingin membuang banyak tempo lagi Ketika banyak tetamu yang mulai meninggalkan rumah makan tersebut Mereka pun segera bereskan rekening Meninggalkan rumah makan hao o siang kie Keluar dusun dan berangkat ke gunung nenbusan Dan walaupun angin dingin berhembus kencang Tua, muda tujuh orang yang memiliki ilmu silap tinggi Tidak merasa terlalu dingin Dengan tenang mereka lanjutkan perjalanan Sekeluarnya dari dusun mati yang penghanya terpaut seratus li Dengan kecepatan lari ke tujuh orang itu Tidak sampai setengah harian tempat yang dituju dapat dicapai Ketika mereka sudah melakukan perjalanan sejauh belasan li Mendadak Bong San Yen Su memperlambat langkahnya Sambil berjalan ia menuding ke arah depan Nona, serunya kepada Tong Hong Beng Ko Tidak jauh di sebelah depan sana ada sebuah jalan kecil Yang langsung menghubungkan tempat ini dengan kaki gunung nenbusan Melewati jalan kecil ini kita melewati kecamatan Heekui Di situ kita bisa beristirahat sambil mempersiapkan langsung kering Kemudian di tengah malam buta kita berangkat ke lembah Pekian Hei Dan cari tempat yang strategis untuk bersembunyi Bagaimana menurut pendapatmu? Boan Pue belum lama menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan Sahut Tong Hong Beng Ko seraya mengangguk Segala macam persoalan diputuskan sendiri oleh L.O.C.Y.A.M.Pue Baiklah, kalau begitu harap Nona suka mengikuti di belakang Lohu Sambil berkata ia mempercepat langkahnya Berangkat lebih dahulu ke arah depan sana Tiba dua, suara kelenengan kuda yang amat merdu dan nyaring berkumandang dari arah belakang Mendengar adanya suara nyaring Beberapa orang itu berpaling Tampaklah seekor kuda merah yang tinggi besar dengan membawa sesosok bayangan putih Laksana sambaran kilat berkelebat lewat Sungguh cepat sekali pertama kali mendengar suara itu Kuda tadi masih ada di tempat yang jauh Mungkin ada beberapa li Dalam sekejap metu telah berada di depan metu Buru-buru bongsan Yen Su beserta Tong Hong Beng Ko sekalian Tujuh orang menyingkir ke samping, mereka bermaksud meneruskan perjalanan lagi setelah kuda tadi lewat Baru saja mereka bertujuh menyingkir, kuda tadi sudah berada di depan mereka semua Pada waktu itu tentu saja semua orang dapat kenali siapakah penunggang kuda merah itu Sebab dia bukan lain adalah si sastrawan genteng yang pernah dijumpai di loteng H.O.O.S. yang kie kemarin malam Tepat sampai di hadapan ketujuh orang itu, kuda merah tadi mendadak meringkik keras Sepasang kaki depannya berdiri untuk kemudian diturunkan kembali dengan tenang Agaknya kuda itu tidak menyangka di saat ia lari cepat Majikannya secara tiba dua bisa menahan tali les Untung kuda itu adalah kuda jempolan Kuda bagus, tak kuasa lagi Tong Hong Beng Ko berseru memuji Bukan saja kuda itu gagah dan keren, kecuali petak kecil warna putih di atas jidatnya Seluruh tubuh kuda tadi berwarna merah darah dari atas hingga ke ekor tak ada warna campuran lain Seandainya dalam keadaan seperti ini kita bertanya pada Nona Tong Hong Dimanakah letak kebagusan kuda itu sehingga ia keterlepasan memuji Maka sebagai jawaban ia pasti menggeleng dengan matel, terbelalak entahlah Mendengar kudanya dipuji sebagai kuda bagus Pemuda sastrawan berbaju putih itu kelihatan sangat gembira Sepasang biji matanya yang jeli dan bening memancarkan cahaya berkilat Sebaris giginya yang putih bersih menghiasi bibirnya yang tersungging senyuman manis Senyuman manis ini kontan membuat Tong Hong Beng Ko merasa amat jengah Pipinya terasa panas sehingga tak kuasa ia tundukkan kepalanya rendah dua Untung merasa jengah Ini tersembunyi di balik topengnya yang tebal Meskipun kepalanya tertunduk, dalam hati ia berpikir Bukan saja tampan sekali sastrawan ini Sepasang giginya pun rajin dan putih Senyumannya menawan hati, bahkan boleh dikata gemas dan menggiurkan Ia tidak mirip seorang pria Berbeda dengan si Nona Bong San Yen Su adalah seorang jago kawakan yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan Pengetahuannya sangat luas Begitu melihat kuda berwarna merah dengan sedikit titik putih itu Ia kenalinya sebagai Wee-Liu-Kie Seekor kuda Qianlian-Kie yang sehari dapat menempuh perjalanan sejauh ribuan li Walaupun demikian, ia pun heran Menurut kabar berita yang tersebar dalam dunia persilatan Kuda Wee-Liu-Kie telah lenyap banyak tahun bersama Dua lenyapnya seorang Chiampo e seorang manusia gagah Tidaklah aneh kalau secara tiba dua bisa muncul kembali pada hari ini Lagi pula peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun berselang Seharusnya kuda Wee-Liu-Kie itu sudah tua dan mati Mungkinkah kuda Wee-Liu-Kie yang dipakai si anak muda ini adalah keturunan dari kuda Wee-Liu-Kie dulu hari? Saking herannya tak tahan si jagot tua ini segera maju memberi hormat pada sang muda berbaju putih Sembari tersenyum ia bertanya Aku si orang tua numpang bertanya nona, bukankah kuda nona ini adalah kuda Wee-Liu-Kie? Penunggang kuda itu rada melengak, hanya sejenak untuk kemudian ia jadi tenang kembali seperti sedia kalah Tampak sepasang alisnya berkerut, kemudian sambil tersenyum ia mengangguk Tidak salah, kudaku ini memang kuda Wee-Liu-Kie, jawabnya tenang namun mantap Yeu Tai Hiap, tajam benar penglihatanmu, tak kecewa Tai Hiap disebut orang sebagai seorang lociampu yang tersohor di kolong langit Kata dua ini mempunyai dua arti, secara terang dua Ania memuji ketajaman Matobong San Yen Su yang berhasil kenali kudanya sebagai kuda jempolan Wee-Liu-Kie Dalam kenyataan ia sedang memuji akan kehebatan si orang tua itu berhasil menebak penyaruannya Nona itu sungguh amat nakal, cerdik namun menarik hati Bagaimana ia bisa tahu kalau aku adalah seorang Nona yang sedang menyaru seperti seorang pria apakah penyaruanku masih kurang sempurna Sementara Nona berbaju putih itu masih dibuat keheranan Bong Hong Beng Kou yang berdiri di samping dengan kepala tertunduk pun tiba dua angkat kepala dan berseru tertahan Sepasang matanya yang jeli terbelalak besar Sebentar ia memandang Bong San Yen Su kemudian memandang pula sastrawan tampan berbaju putih itu Ia pun dibuat keheranan Tentu saja ia heran sebab Bong San Yen Su menyapa sastrawan genteng itu dengan sebutan Nona Mendadak terdengar Bong San Yen Su tertawa terbahak dua Hahaha mana, mana lo oh cuma sembarangan menduga saja Tak disangka dugaanku sama sekali tidak meleset Habis bicara kembali ia tertawa terbahak dua Ucapannya pun mengandung dua arti yang berbeda Dalam pada itu si sastrawan gandungan sudah melayang turun dari kudanya dan berdiri tegak di atas permukaan Mendadak air mukanya berubah serius Sepasang biji matanya dengan tajam menatap wajah Bong San Yen Su Yew Tai Hiap, katanya sungguh-sungguh Di depan orang budeman tidak bicara bohong Di depan Hong Hucu tak selalu berbicara jujur Dari mana kau bisa memecahkan rahasia penyamaranku ini Apakah dalam penyaruanku ini terdapat bagian yang mencurigakan Harapkah suka bicara terus terang, kalau tidak Ia terdiam sejenak, sementara sepasang matanya dengan memancarkan cahaya yang menggidikan melototi Bong San Yen Su tak berkedip Si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San terkesiap Dengan termangu dua ia balas menatap sastrawan genteng yang berdiri di hadapannya Dalam keadaan gelisah tak sepatah kata pun berhasil ia utarakan Tong Hong Bengko tak tahu kesulitan orang bukannya membantu si orang tua itu Malahan dengan manja ia pun ikut menimbrung Benar ya Ulociampuei dari mana bisa kau temukan penyamarannya? Ayo cepat katakan, kenapa aku gagal menemukan penyaruannya itu? Bong San Yen Su termenung sejenak, setelah melirik sekejap ke arah Tong Hong Bengko Ia baru menatap sastrawan gadungan itu sembari menjawab Nona, bicara terus terang, penyaruanmu amat sempurna kecuali wajah serta rautmu Kamu terlalu halus, lembut dan ayus sehingga mengejutkan orang lain Boleh dikata tiada titik kelemahan apapun Sesungguhnya orang lain sulit untuk mengetahui Bahwa Nona sedang menyaru sebagai seorang pria Bicara sampai di situ ia merendek Sebetulnya si orang tua ini tak ingin bicara terus terang Namun berhubung si sastrawan gadungan itu mendesak Lagi pula Tong Hong Bengko pun ikut menimbrung terus Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia buka suara Karena itu, setelah merendek sejenak sambungnya lebih jauh Sebenarnya di tengah jalan tadi Lo Ohu telah berjumpa dengan seorang sahabat Bukan saja orang itu tahu bahwa Nona adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai pria Bahkan ia pun mengetahui asal-usul perguruan Nona Bahkan, belum habis bongsan Yen Su menyelesaikan kata duanya Hati sastrawan gadungan itu sudah tercekat Siapakah orang itu pikirnya? Bagaimana mungkin dia bisa tahu akan perguruan ku suhu dia Orang tua sudah lama mengasingkan diri di pegunungan yang terpencil Selama hampir 100 tahun tak pernah ketemu dengan siapapun juga Meskipun tokoh paling lihai dalam dunia persilatan dewasa ini Chilwe Engger Gohie atau lima manusia aneh dari kolong langit pun tak tahu Karena tak kuat menahan diri Tidak menunggu bongsan Yen Su menyelesaikan kata duanya dengan cepat ia menukas Siapakah orang itu? Ha O Tian Heng Karena tidak ingin mendusta Bongsan Yen Su berterus terang Ha O Tian Heng Dengan termangu dua pemuda gadungan itu ikut mengulangi nama tersebut Kemudian dengan pandangan mendorong ia pandang wajah bongsan Yen Su Ye U Tai Hiap Macam apakah Ha O O Tian Heng itu kembali ia bertanya Kali ini tiba giliran bongsan Yen Su yang berdiri tertegun Pertanyaan ini terlalu sulit untuk menjawab Ha O O Tian Heng Macam apakah Ha O O Tian Heng itu lalu suruh ia menjawab apa? Lagi pula ia sendiri kurang begitu tahu tentang Ha O O Tian Heng Siapakah sebenarnya dia orang tua ini pun tak tahu Mulut bongsan Yen Su tidak menyahut Di atas wajah pemuda gadungan itu segera perlihatkan rasa kurang puas Macam apakah Ha O O Tian Heng itu apakah Ye U Tai Hiap Hendak merahasiakan asal usulnya ia menegur dengan nada dingin Ucapan dari pemuda ini sungguh kasar dan tidak sungkan Dua membuat telinga orang terasa tertusuk oleh jarum Merah padam selembar wajah bongsan Yen Su Ia didesak hingga serba salah oleh ucapan pemuda tersebut Ye U Lo O Tian Puan Secara tiba dua Tong Hong Bengko pun ikut menimbrung dari samping Kapan kau telah berjumpa dengan dia kenapa aku tidak tahu Sepanjang perjalanan Tong Hong Bengko selalu berdampingan dengan bongsan Yen Su Dan tak pernah meninggalkan si orang tua ini barang setapakpun Kapan si kakek Hun Chue dari gunung bongsan ini berjumpa dengan Ha O O Tian Heng Kenapa ia sama sekali tak tahu Bukankah peristiwa ini sangat aneh Dengan perasaan heran dan tercengang pikirannya terasa terpelosok di tengah awang dua Melihat orang tercengang, bongsan Yen Su segera tertawa tergelak Sewaktu ada di dusun mati yang peng, di loteng rumah makan Ha O O Siang Kie, sahutnya Tong Hong Bengko semakin keheranan Kau telah berjumpa dengan dirinya kembali ia bertanya Tidak Lalu secara bagaimana ia beritahu kepadamu bahwa Encik ini sebetulnya adalah seorang gadis yang sedang menyaru sebagai pria Ia mengirimkan beritanya melalui ilmu menyampaikan suara Jadi dia berada di loteng tersebut pada saat yang bersamaan dengan kita Tidak salah Lalu mengapa kami tidak menemukan dirinya bukankah loteng rumah makan itu tidak terlalu luas Sekalipun kita berjumpa dengan dia pun, belum tentu bisa mengenali kembali Apa sebabnya? Karena ia telah menyamar sebagai orang lain Oh sekarang Tong Hong Bengko baru mengerti duduknya perkara Dalam pada itu si pemuda gadungan masih berdiri di sisi kalangan Separuh harian lamanya ia mendengar pembicaraan itu tanpa berhasil mengetahui siapakah yang dimaksudkan Ia masih belum tahu siapakah sebenarnya dia itu Mungkinkah dia adalah seorang yang pernah dikenal Tetapi nama H.O.O. Tianheng terlalu asing baginya Dalam benak maupun ingatannya sama sekali tak terlintas bayangan apapun terhadap nama itu Lagi pula belum sampai dua hari ia turun gunung boleh dikata tak seorang manusia pun yang dikenal Sungguh suatu teka teki Ia memandang sekejap wajah Tong Hong Bengko Tiba dua hatinya bergerak seng badan bergeser ke sisi gadis itu Tangannya segera menarik pergelangannya dan menegur dengan nada ramah Adik cilik, kau siapa? Di mana pemuda gadungan tadi berdiri berjajaran kurang lebih delapan dipadari Tong Hong Bengko Hanya dalam sekali kelebatan saja ia sudah berada di sisi gadis itu Dapat dibayangkan betapa cepatnya gerakan tubuh yang dimiliki Sungguh mengejutkan Bongsan Yen Su terkesiap Kecuali ia merasakan pandangan matanya jadi kabur Sama sekali tak terlihat olehnya gerakan tubuh apakah yang telah digunakan Pemuda gadungan itu dan bagaimana caranya ia berkelebat Tanda tanya Kalau dibicarakan, ia pun termasuk seorang tokoh silat kawakan yang sudah puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan Bukan saja kepandayan silat yang dimilikinya sangat lihai Bahkan pengetahuannya sangat luas dan pengalamannya matang Tetapi, siapanya na ini hari harus kecundang di tangan seorang pemuda gadungan Orang tua ini gagal untuk melihat jelas gerakan apa yang digunakan orang itu dalam bergerak Bukan saja tak pernah lihat, bahkan mendengar pun belum pernah Sejak berjumpa di atas loteng rumah makan Bonghong Bengko sudah menaruh kesan baik terhadap pemuda gadungan ini Hanya ketika itu ia belum tahu kalau anak muda ini adalah pemuda gadungan Ia mengira dia adalah lelaki sejati Meskipun waktu itu menaruh kesan baik Namun antara lelaki dan wanita ada batasannya Ia tak dapat mengutarakan perasaan hatinya Kini, melihat pemuda gadungan itu mencekal tangannya dengan penuh kemesraan Dan ajak dia berbicara Seng hati merasa amat kegirangan Siau Moai bernama Tonghong Bengko dan Cici balas tanyanya sambil tertawa Oh oh oh, jadi kau adalah nona Tonghong Putri kesayangan dari sip peluru sakti Tonghong Tai Hiap Seru pemuda gadungan itu seraya menatap Seng nona tajam 2 Tonghong Bengko kegirangan setengah mati ketika mendengar orang mengungkap soal ayahnya Cici, jadi kau kenal dengan ayahku serunya Tapi dengan cepat hatinya kembali berduka terusnya Sayang, ayahku sudah dibunuh mati oleh sepasang malaikat dari gurun pasir Tak tahan, titik 2 air matu jatuh berlinang membasai pipinya Aaaai, dalam peristiwa ini bukan sepasang malaikat dari gurun pasir saja yang harus disalahkan Pengpok sinmosi iblis tua ini pun harus ikut menanggung seluruh dosa Kata pemuda gadungan itu sambil menghela nafas panjang Seandainya bukan dia yang mengikat hati sepasang malaikat Tak mungkin ayahmu bisa menemui ajalnya di tangan sepasang malaikat itu Cici, jadi kau pun tahu latar belakang dari peristiwa ini Tanda tanya Pemuda gadungan itu mengangguk Aku pun dengar dari mulut orang lain, katanya Moai dua, orang yang sudah mati tak akan bisa hidup kembali Bersedih hati pun tak ada gunanya Kau harus segera berangkat untuk mencari pengpok eloomob yang keladi dari pembunuhan ini Kemudian menuntut balas buat kematian ayahmu Terima kasih atas nasihatmu Cici Aku mengerti, sahut tonghong bengcu sambil mengangguk Mendadak ia menatap wajah pemuda gadungan itu tajam dua Cici, kau masih belum beritahukan siserta namamu Pemuda gadungan itu tertawa Aku sipui bernama Hong, sahutnya Adiku siapa sih sebenarnya dia yang barusan kau bicarakan dengan Yeutai Hiap Dapatkah kau beritahukan kepadaku?